Kembali bertemu dengan Bu An, kali ini Bu An akan memberikan beberapa contoh menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminan. Baik Ibu mulai dari contoh yang pertama, persamaan kuadrat min 2x kuadrat plus 18x min 5 sama dengan 0 mempunyai akar-akar M dan N. Tentukan untuk soal A nilai 4M ditambah 4N dan soal B nilai 10 dikali M per N ditambah N per M. Baik Ibu bahas mulai dari soal yang anak-anak, disini Ibu tuliskan dulu persamaan kuadratnya min 2x kuadrat plus 18x min 5 sama dengan 0. Ini untuk nilai A nya, koefisien dari x kuadrat adalah min 2, B nya koefisien dari x 18, dan nilai C nya adalah negatif 5. Selanjutnya, disini kita diminta untuk soal A ini, diminta untuk mencari nilai 4M ditambah dengan 4N. Ini sama dengan kalau kita faktorkan menjadi 4 dikali M ditambah N. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa nilai M ditambah N dari akar-akar ini nilainya adalah min B per A. Sama dengan 4 kali min B nya adalah nilai B nya 18 per 2. Di sini A nya min 2, berarti sama dengan 4 dikali negatif bagi negatif positif, 18 bagi 2, 9. Sama dengan 36. Jadi nilai 4M plus 4N sama dengan 36. Selanjutnya, kita diminta untuk mencari untuk soal B ini anak-anak. Ibu tuliskan di sini, soal B, 10 dikali M per N ditambah dengan N per N. Sama dengan 10, ini kita kali silang, M dikali M, M kuadrat ditambah dengan N dikali N, N kuadrat per M dikali N. Ini selanjutnya, ini 10 bentuk M kuadrat ditambah N kuadrat, itu sama dengan M ditambah N dikali N, dikurang dengan 2M, N. Selanjutnya, dibagi dengan M, N. Ini selanjutnya, ini kita masukkan nilainya anak-anak. Min B per A, min B-nya tadi 18 per A-nya negatif 2, dikali N dikali C, C-nya min 5 anak-anak. C-nya min 5, ini min 5 per A-nya min 2. Selanjutnya, dibagi dengan C per A-nya min 5 per min 2. Ini, sama dengan 10 dikali min, dibagi min positif 18 bagi 2, 9 dikwadratkan 81. 81 dikurang, negatif dibagi negatif, ini anak-anak positif, berarti 2 dikali 5 per 2. Ini, bisa kita sederhanakan 1 per negatif, dibagi negatif positif, 5 per 2. Ini, sama dengan 10 per, di sini 81, dikurang 5. Ini, selanjutnya, dibagi dengan, ibu tuliskan di sini, ini ibu kurung tutup, dibagi dengan 5 per 2. Ibu pindah ke kanan, sini menjadi 10, dikali 81, dikurang 5, 76. Selanjutnya, dikali 2 per 5, dibalik. Ini, dikali, dikali, bisa diserhanakan, dibagi 5, 1, dibagi 5, 2. Ini, sama dengan, 2 dikali 76, dikali 2 lagi, ini sama dengan, 304. Jadi, nilainya adalah, 304. Baik, ibu lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Persamaan kuadrat 2x kuadrat plus bx plus g sama dengan 0, Mempunyai akar-akar x1 sama dengan, min 3 per 2 dan x2 sama dengan, 2p min ki. Tentukan nilai x1 plus x2 dan x1, x2. Baik, ibu tulis dulu untuk persamaan kuadratnya, anak-anak. Di sini, 2x kuadrat plus bx plus g sama dengan 0. Nilai a-nya, ini sama dengan 2. Nilai b-nya sama dengan p. Dan nilai c-nya, sama dengan ki. Untuk x1-nya, sama dengan min 3 per 2. Dan, x2-nya sama dengan 2p min ki. Kita cari lebih dahulu nilai p dan ki, anak-anak. Agar bisa mencari nilai x1 plus x2. Dan, x1, x2. Dari sini, dari rumus ini, anak-anak. Ini, x1 plus x2. Ini sama dengan, min b per a. Ini, x1 plus x2. Ini nilainya kita masukkan. x1-nya tadi, min 3 per 2. x1-nya min 3 per 2. Ditambah dengan x2-nya, di sini, 2p min ki. Ini sama dengan, min b-nya tadi adalah p. Per a-nya adalah 2. Ini, selanjutnya. Kita buka tanda kurungnya, anak-anak. Min 3 per 2. Selanjutnya, ibu pindah ruas. Min 3 per 2 ditambah. 2p min ki plus p per 2. Ini sama dengan 0. Min. Selanjutnya, di sini ada p dan ki. 2p ditambah p per 2. Ini sama dengan 5 per 2, anak-anak. Karena ini setengah. Berarti, 5 per 2p. Dikurangi dengan ki. Sama dengan, ibu pindah ruas. Pindah ruas ke kanan menjadi 3 per 2. Selanjutnya, ibu kalikan 2, anak-anak. Agar tidak ada pecahan menjadi, 5p min 2 ki sama dengan 3. Ini kita jadikan sebagai persamaan yang pertama. Ini, selanjutnya. Tadi nilai x1 dikali x2 sama dengan c per a. Ini, x1-nya adalah min 3 per 2, dikali x2-nya adalah 2p, min ki, ini sama dengan c per a. C-nya adalah ki. Selanjutnya, a-nya adalah 2. Kita buka, ini kurungnya. Min 3 dikali, min 3 per 2 dikali 2p, berarti min 3p. Selanjutnya, kita kalikan negatif-negatif positif, ditambah 3 per 2 ki. Ini, 3 per 2 ki, anak-anak. Di sini, 3 per 2 ki. Selanjutnya, ini sama dengan ki per 2. Ini, kita pindahkan ke kiri, anak-anak. Min 3p ditambah 3 per 2 ki, min ki per 2, sama dengan 0. Ibu pindahkan ke atas, anak-anak. Di sini. Ibu tulis lagi, min 3p plus 3 per 2 ki, dikurangi ki per 2, berarti dikurangi 1, berarti 2 per 2 ki. 2 per 2 ki, 2 per 2 ki, sama dengan ki, ini sama dengan 0. Selanjutnya, ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua, anak-anak. Kita eliminasikan sekarang, 5p dikurangi 2 ki, sama dengan 3. Selanjutnya, min 3p ditambah ki, ini sama dengan 0. Ini, selanjutnya, kita kalikan agar ini menjadi 2 ki, anak-anak. Di sini, kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Ini menjadi 5p, min 2 ki, sama dengan 3. Di sini, min 6p plus 2 ki, sama dengan 0. Selanjutnya, kita tambahkan. Ini, min 2 ki ditambah 2 ki, 0. Selanjutnya, min 5p ditambah, min 6p, sama dengan min p, sama dengan 3. Jadi, p-nya sama dengan negatif 3. P-nya sudah ketemu, kita cari nilai ki, anak-anak. Dari persamaan di sini, di sini boleh persamaan yang pertama. 5p, min 2 ki, sama dengan 3. 5 dikali negatif 3, dikurang 2 ki, sama dengan 3. Selanjutnya, min 15. Ibu pindah ruaskan, di sini ibu pindah ruas ke kiri menjadi min 3, sama dengan 2 ki. Min 18, sama dengan 2 ki. Selanjutnya, ki, sama dengan min 18 per 2. Nilai ki, sama dengan min 9. Nilai p dan ki sudah ketemu, anak-anak. Berarti, x2-nya sudah ketemu. x2 sama dengan 2p min ki, sama dengan 2 dikali p-nya min 3, dikurang ki-nya min 9. Sama dengan min 6 plus 9, berarti x2-nya sama dengan 3. x2-nya 3. Sekarang kita cari nilai x1 plus x2, sama dengan min 3 per 2, ditambah dengan 3. Sama dengan min 3 per 2, ditambah 3, itu sama dengan 6 per 2. Sama dengan, di sini negatif 3 ditambah dengan 6, berarti positif 3. 3 per 2, atau 1 setengah. Ini sama dengan 1, 1 per 2. Selanjutnya, kita cari nilai x1 dikali x2. Sama dengan, x1-nya min 3 per 2, dikali dengan x2-nya adalah 3. Sama dengan, min 9 per 2. Ini sama dengan, min 4, 1 per 2. Belanjutkan dengan contoh soal yang ketiga, anak-anak. Persamaan, x2-7x plus p sama dengan 0, mempunyai 2 akar real. Tentukan nilai p yang memenuhi. Baik, ini, suatu persamaan ini mempunyai 2 akar real. 2 akar real, apabila nilai D-nya ini, nilai diskriminanya, lebih dari 0. Berarti, ibu tuliskan dulu, persamaan nya, x2-7x plus p sama dengan 0. Untuk nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan min 7, dan nilai C-nya sama dengan P. Berarti, di sini, karena D-nya lebih dari 0, B kuadrat, min 4, AC di sini lebih dari 0. Selanjutnya, B-nya kita masukkan, anak-anak. Min 7 dikuadratkan, min 4, A-nya 1, C-nya P. Ini lebih dari 0. Min 7 dikuadratkan, 49 dikurang. 4 kali 1, 4. 4P lebih dari 0. Selanjutnya, ini, ibu pindah ruaskan menjadi 49. Ini lebih dari, diusahakan nilai P-nya. Ini positif, anak-anak, agar kita tidak lupa membalik tanda, ibu pindah ruas menjadi 4P. Berarti, nilai P ini kurang dari 49 per 4. Ini, kalau kita balik, ditulis menjadi, bisa ditulis menjadi P, ini kurang dari 49 per 4. Boleh jadikan pecahan campuran, anak-anak. Ibu lanjutkan dengan contoh soal yang keempat. Tentukan nilai M, agar persamaan kuadrat M per 8X kuadrat plus M plus 2X plus 2M plus 3 sama dengan 0, tidak mempunyai akar real. Perlu anak-anak ketahui, kalau persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real, berarti nilai D-nya kurang dari 0. Diskriminannya kurang dari 0. Kita cari nilai A dulu, anak-anak. A sama dengan M per 8. Selanjutnya, nilai B sama dengan M plus 2. Selanjutnya, nilai C sama dengan 2M plus 3. Ini, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus diskriminan, berarti B kuadrat min 4AC, ini kurang dari 0. B-nya M plus 2. M plus 2 dikuadratkan, dikurang 4. Dikali A-nya, M per 8. Dikali C-nya adalah 2M plus 3. Ini nilainya kurang dari 0. Ini, kita buka dulu, kita kuadratkan. M plus 2 kuadrat menjadi M kuadrat. Ditambah dengan 2 kali M, dikali 2. 2 M dikali 2. Selanjutnya, ditambah dengan 2 kuadrat. Dikurang dengan, ini Ibu sederhanakan, dibagi 4, 1, dibagi 4, 2. M per 2, dikali 2M plus 3. Ini kurang dari 0. Selanjutnya, ini M kuadrat plus 4M plus 2 kuadrat 4. Ini kita kalikan, kita buka kurungnya. Min M per 2 dikali 2M sama dengan, ini bisa kita sederhanakan menjadi M kuadrat. Selanjutnya, negatif dikali positif negatif, 3M per 2. 3M per 2. Nilainya kurang dari 0. Kita sederhanakan, M kuadrat dikurang M kuadrat 0. Selanjutnya, di sini 4M dikurang 3 per 2M, anak-anak. Ini Ibu jadikan per 2 menjadi 8 per 2M. 8 per 2M dikurang 3 per 2M. Ini kurang dari, Ibu pindah ruaskan plus 4 menjadi min 4. Di sini, berarti di sini 5 dikurang 3, 8 dikurang 3, berarti 5. 5 per 2M. Ini kurang dari negatif 4. Selanjutnya, M ini kurang dari negatif 4. Ibu pindah ruas. 2 menjadi pengali, 5 menjadi pembagi. Ini berarti nilai M yang memenuhi adalah M kurang dari negatif 8 per 5. Ibu lanjutkan dengan contoh soal yang kelima. Persamaan kuadrat M per 4X kuadrat plus M plus 1X plus M plus 1 sama dengan 0 mempunyai 2 akar real kembar. Tentukan nilai M yang memenuhi. Baik, perlu anak-anak ketahui untuk persamaan kuadrat yang mempunyai 2 akar real kembar. Ini nilai diskriminannya sama dengan 0. Kita cari nilai M dengan memasukkan ke dalam rumus diskriminan. Kita cari nilai A-nya dulu, anak-anak. A sama dengan M per 4. Selanjutnya, B-nya sama dengan M plus 1. Di sini. Dan nilai C-nya sama dengan M plus 1. Ini kita masukkan ke dalam rumus diskriminan, anak-anak. B kuadrat min 4. A, C sama dengan 0. B-nya adalah M plus 1. Dikuadratkan dikurang 4. A-nya adalah M per 4. Dikali C-nya adalah M plus 1. Ini sama dengan 0. Selanjutnya, kita kuadratkan M plus 1 kuadrat sama dengan M kuadrat. Ditambah 2 kali M dikali 1. Ditambah dengan 1 kuadrat. Dikurang dengan 4 dengan 4. Dibu sederhanakan, dibagi 4, 1, 1. Kita tinggal mengalihkan. Negatif M dikali M. M kuadrat. Selanjutnya, negatif M dikali positif 1. Sama dengan min M. Ini hasilnya sama dengan 0. Kita sederhanakan. M kuadrat dikurang M kuadrat 0. Tinggal di sini. 2M ditambah. 1 kuadrat 1 dikurang M. Sama dengan 0. 2M dikurang M. Ini sama dengan M. Sama dengan negatif 1. Jadi, nilai M sama dengan negatif 1. Ibu memberi contoh soal sampai nomor 5, anak-anak. Terima kasih, anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.